Intro Jumpa lagi bersama saya Vesti dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, kali ini saya berada di paroki Hati Kudus Yesus Lando. Salah satu paroki di wilayah sekitar pantai utara Flores. Kita akan berbincang-bincang dengan pastor paroki tentang hal-hal istimewa apa yang ada di wilayah paroki Hati Kudus Yesus Lando ini terutama di Tahun Pastoral Pariwisata Holistik 2022. Namun sebelumnya baiklah Anda menyaksikan tayangan berikut ini. Paroki Hati Kudus Yesus Lando didirikan sejak 1993. Salah satu paroki di Kevikepan Labuan Bajo, wilayah Kecamatan Boleng, Manggarai Barat. Paroki ini terdiri atas 10 stasi 96 KBG dengan 2.200an keluarga dan lebih dari 9.500 umat. Wilayahnya terbentang luas mulai dari pantai utara Flores, kemudian dataran sawah yang luas dan pegunungan dengan iklim sedang. Berbicara tentang pariwisata, paru kilando mempunyai daya tarik tersentiri. Anda dapat menikmati kuliner dengan menu udang dan kepiting yang enak, pemandangan sawah, dan terutama danau sanno limbung yang tak boleh terlewatkan. Danau kecil di antara rimbunan pepohonan tinggi. Tempat yang sejuk dan nyaman bagi orang-orang untuk beristirahat dalam perjalanan mereka. Selain pemandangan alam yang indah, di sini orang-orang menikmati kopi khas Manggarai dengan makanan yang mereka sebut serabi. Saudara Sobat Media Komsos, telah hadir bersama saya, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Lando, Romo Soni Selatan PR. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Fes. Apa kabar hari ini, Romo? Luar biasa. Sehat, Romo? Sehat. Puji Tuhan. Baik, Romo langsung saja. Paroki Lando ini memiliki 10 stasi. Betul, Romo? Betul. Nah, Romo, otomatis medannya juga pasti luas ya, Romo. Dan bagaimana menjangkau umat di medan yang luas ini, Romo? Ya, walaupun medannya agak luas, tetapi kami tidak ada kesulitan karena ke tempat pusat stasi dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Oh, ya, Romo baik. Baik, kalau dilihat sekilas, wilayah Paroki ini ada dataran dengan persawahan luas, kemudian ada juga pegunungan dan pantai. Berarti pekerjaan umatnya juga pasti beragam, kan, Romo? Ya, benar. Dan kira-kira apa yang dominan dari pekerjaan mereka, Romo? Pekerjaan yang paling dominan di umat Paroki ini adalah petani, petani sahabat khususnya. Lalu, di dataran ini, sedangkan di dua stasi, yaitu stasi Lesem dan Kaung, juga sebenarnya sedikit berbeda, sedikit cuacanya. Mereka cuacanya agak sedang, dan di sana bisa ditanami berbagai jenis buah-buahan. Oh, baik. Ya, Romo. Lalu, kalau tentang keragaman suku dan agama nih, Romo, seperti apa situasi di sini? Masyarakat di sini terdiri dari dua agama, yakni agama Katolik dan Muslim. Namun, secara hidup bersama sangat luar biasa. Ada toleransi yang baik antara umat beragama, karena mereka berasal sebenarnya dari keturunan atau keluarga yang sama. Ya, baik. Lalu, Romo, terkait dengan pastoral pariwisata holistik ini, Romo. Nah, di Paroki Lando ini ada beberapa objek, memang yang sudah lama dikenal sebagai objek wisata. Di antaranya ada danau, atau yang disebut dengan sanolimbung. Betul, Romo? Ya, dan ada juga wisata pantai dengan kuliner kepiting, dan udang yang luar biasa enaknya. Nah, Romo, apa hal menarik lainnya yang bisa menjadi objek wisata, alam, budaya, atau religi? Masih ada dua tempat, selain yang disebutkan tadi. Juga di dekat sini, yaitu di stasi Turang, ada yang disebut dengan batu balok. Batunya panjang-panjang. Dan itu sudah menjadi objek wisata yang ditangani oleh pemerintah. Juga ada satu tempat sebenarnya yang sangat menarik, walaupun agak kampung terjauh di sini, namanya Voko. Di sana juga ada gua batu dan batu-batu seolah-olah disusun dengan rapi dan baik. Dan saya baru lihat seperti itu di tempat itu. Walaupun akses ke sana masih sulit, tapi saya sudah sampai di sana. Luar biasa. Kalau orang pergi di sana, pasti membuat semua orang akan merasa senang dan gembira. Begitu, Fes. Wah, luar biasa, Romo, ya. Lalu terkait yang berikutnya ini, Romo. Seperti apa gereja, terutama paroki Lando ini, bergiat di tahun pariwisata ini? Apa yang menjadi fokus perhatian gereja selama tahun pariwisata? Apakah fokusnya ke pariwisata yang sudah ada itu? Atau bagaimana, Romo? Ya, fokus kami tahun ini adalah pertanian organik. Dan pertanian organik ini kami kerjasama dengan karitas juga PSE Kuskupan Ruteng. Kenapa kami mengambil ini? Seperti yang saya sudah bilang tadi di sini, pada umumnya 90% adalah petani. Dan tentunya selama ini, mereka banyak menggunakan pupuk yang bukan organik. Dan penyediaan pupuk ini seringkali tidak tepat pada waktunya. Karena itu, kami coba mulai tahun ini mengajak umat untuk kita kembali ke alam melalui pertanian organik ini. Pertanian ini saya lihat sangat murah. Dan semua bahannya sebenarnya ada di tempat ini. Ini yang menurut saya ke depan, kalau semua bergerak, pasti akan membawa berkat bagi seluruh umat, khususnya para petani yang ada di paroki ini. Begitu, Fes. Oke, lanjut Romo. Ini terkait dengan objek wisata yang sudah ada, seperti Sano Limbung dan juga tadi Watu Balok. Dan juga satu tempat lagi tadi yang sudah Romo sebutkan. Apa yang mau dikembangkan dari pariwisata ini, Romo? Tempat wisata itu, maksudnya? Karena tahun ini adalah tahun pariwisata holistik. Dan di sini yang sudah cukup terkenal, dan paling kurang masyarakat di wilayah Manggarai Barat ini sudah kenal itu Sano Limbung. Tempat peristirahatan, banyak orang, tempat singgah. Dan di sana ada tempat untuk minum kopi, makan serabe. Oh, serabe, ya. Dan kami melihat ada peluang untuk orang muda katolik di tempat ini. Kami berencana, dan saya sudah mendekati kepala desa, juga dari kehutanan, Tua Golo. Nanti ke depan ini kami berusaha bersama orang muda di sini. Kalau bisa tiap hari minggu dan hari libur, kami menyiapkan tempat untuk jual pisang goreng di sana sambil minum kopi dengan rekreasi. Supaya tempat ini juga bisa ditolong untuk dipromosikan kemana-mana. Dan dalam rencana kita, karena kebiasaan di sana juga, tiap tahun mereka ada acara adat yang disebut dengan penti di Sano Limbung ini. Kami nanti akan berusaha bersama Dewan, Pastoral Paroki, toko-toko adat, juga yang mengurusi adat di paroki ini untuk bersama. Nanti pada saat pesta penti itu ada pentinya adat, lalu besoknya kita membuat perayaan ekaristi bersama. Dan kami akan mau mengundang banyak orang untuk ambil bagian dalam peristiwa ini. Sekaligus promosi para wisata dari tempat ini. Wah, Romo itu langkah yang begitu hebat. Nah, sekarang terkait dengan wisata rohani, Romo. Apa yang bisa dikembangkan ke depannya di paroki ini? Kalau kami di tempat di paroki ini ada dua tempat wisata rohani, khususnya Gua Maria, yang sudah lama didirikan. Ada Gua Maria Gololada, Santa Maria Fatima Gololada di Leketuri, dan juga ada di Lesem. Tahun ini kami berusaha untuk mulai bersama memperbaiki Gua ini. Tapi yang paling penting melibatkan banyak umat untuk datang bersiara, berdoa di tempat ini. Sehingga secara rohani kami memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat ini. Dan kami berusaha untuk membuat Gua ini menjadi, bukan Gua hanya untuk umat di paroki ini, juga untuk orang-orang lain yang datang ke sini, selain menikmati alam, selain menikmati obyek wisata yang lain juga, bisa menikmati obyek wisata rohani ini. Begitu rencana kami di tahun ini. Wah, Romo baik. Yang terakhir, Romo. Di tahun pariwisata ini, apa harapan Romo bagi umat? Yang pertama bahwa saya mengharapkan umat tidak hanya menjadi penonton bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat ini. Tetapi umat pelan-pelan mengambil bagian. Misalnya tadi itu, kita tahu di Labuan Bajo yang memasukkan sayur-sayuran, buah-buahan itu, orang-orang dari luar. Kenapa kita yang ada di dalam ini tidak bisa? Karena itu mudah-mudahan melalui kelompok-kelompok pertanian organik ini, kami coba, walaupun skala kecil, kami coba memberi sumbangan agar para petani, masyarakat yang ada di wilayah ini juga turut ambil bagian dalam mendukung pariwisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini. Karena itu, kami berencana bersama Dewan Pasoral mengharapkan keterlibatan umat, baik secara pribadi maupun melalui kelompok-kelompok ke depan ini, untuk bersama-sama mengambil bagian sedikit dari para wisata ini, khususnya melalui penyiapan sayuran-sayuran organik, juga buah-buahan organik. Itu rencana kami ke depan. Baik, wah Romo, ini langkah dan rencana yang luar biasa. Terima kasih banyak Romo untuk bincang-bincang hari ini. Sobat Media Komsos, beragam cara paroki-paroki di Keuskupan Ruteng bergiat dalam rangka Tahun Pastoral Pariwisata Holistik 2022. Tentu harapannya sama, agar tercapai pariwisata yang berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Demikianlah perbincangan saya dengan Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Lando, Romo Soni Selatan PR. Semoga pariwisata dapat membawa berkat bagi kita semua. Saya Vesti undur diri, sampai jumpa dalam program Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya. Salam Omnia In Karitate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.